Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia Oke bos kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu mengenai mobil yang rame atau bunyi rame pada sisi roda depannya jadi bunyi kelutuk-kelutuk bunyi kayaknya didengarlah Oke yang pertama kita simak analisanya ya Kenapa sampai mengibatkan bunyi Oke guys nampak ya jadi pada saat kena getaran maka akan bunyi itu plik Oke bos, sudah cukup jelas ya penyebabnya Jadi bunyi itu akan terasa apabila kita lewat di jalan yang keriting ya Jadi bukan jalan yang lubang-lubang besar atau apa bukan Di jalan yang datar tapi keriting Aspal yang keriting itu akan terasa bunyinya Luduk, 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 gitu ya Oke lanjut ke proses perbaikannya Check it out Oke lanjut ke pekerjaan kita lepas itu pin breaknya ya Itu karet bootnya Oh ya guys, karet boot ini nanti ada di video selanjutnya Itu perlu sekali nanti Oke guys, nampak di video Itu adalah pin kalipernya Untuk kasus ini Pin kaliper saya masih bagus Jadi tidak kalah guys Satu itu saya belikan dulu Baru tapi Masih bunyi Oke guys, nampak ya Jadi pin kaliper saya masih bagus Dan ternyata yang kalah adalah rumahnya Jadi rumah Rumah bricknya Jadi rumah pin kalipernya Oke lanjut ke pekerjaan Ini saya pakai Untuk Saya kasih Sim lah istilahnya ya Sim atau ganja lah Bahasa gampangnya Ini saya pakai Bekas dari Larutan Lasegar KG3 Atau terserah pakai apa Tujuannya apa? Tujuannya agak rapat aja Oke Kita gunting secukupnya Oke, kita mal Kita masukkan Oke guys Untuk tingkat kelonggaran Atau keloheran Dari Rumah pin kaliper ini Beda-beda ya Jadi sesuaikan Sesuaikan dengan tingkat kelonggaran Pada mobil kalian Oke Jangan lupa Oleh si gris Atau stempet ya Pelumas Ini agar Pergerakannya Dapat bergerak dengan lancar Kemudian masukkan Oke Usahakan jangan terlalu rapat ya Jadi harus ada pergerakan Artinya harus Pin kaliper tidak seret ya Bisa maju mundur Karena fungsinya itu sebagai Apa ya Agar apabila setelah terjadi pengereman Kemudian pedal Rim kita lepas Maka Dia akan Kembali sendiri Oh ya guys Sistem pengereman Roda depan Untuk mobil kita Jadi Senia Avanza R3 Livina Dan lain-lain Itu Masih seperti ini Mobilio juga Jadi sistemnya Seperti ini semua Oke lanjut Nah ini yang Untuk red bootnya Ini ya Ini perlu sekali Biasanya Dengan faktor usia Pemakaian Maka sudah Longgar Jadi yang di depan itu Sudah gak mau Ngikat lah Gak mau nyengkram Kalau emang Terlalu longgar Ganti aja Murah itu harganya Tujuannya Bagas itu Tujuannya agar Tidak kemasukan air Oke Oke lanjutnya pekerjaan Oke ya Itu ya Nampak Jadi masih bisa bergerak Oke guys Kita pasang Jangan lupa Perhatikan Sisi noknya Itu jangan sampai Selek atau Beleset Dari Rumah Kaliper Oke Kemudian Kencangkan Sama baut-baut Dan Pekerjaan Selesai Tinggal kita coba Oke guys Pekerjaan selesai Kita akan coba Kita pukul dulu aja Pakai tangan Jadi Perbedanya Dengan yang tadi Oke guys Oke guys Nampak ya Jadi Sudah Gak bunyi Lotok-lotok Dan Pekerjaan selesai Tinggal kita coba Tes running Semoga Berhasil Oke Sampai disini Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan menjadi kebaikan Untuk kita bersama Astaman ya Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.